Terima kasih Anda masih bersama kami di program Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Ibu Sumiati dan juga Mas Bima Yudistira, Rakan Elisa Hasan akan menyampaikan sejumlah data terkait kebocoran anggaran pemerintah. Silakan Elisa. Baik, terima kasih Andra Lesmana. Pemirsa, kebocoran anggaran memang menjadi kisah klasik di negeri ini. Tak bisa dipungkiri bahwa penggunaan dana APBN selalu diwarnai oleh praktik-praktik yang menyimpang. Seperti markup proyek, korupsi, dan berbagai cara lain untuk mengambil keuntungan sendiri. Kita lihat data kebocoran anggaran. Ini dia data kebocoran anggaran yang diolah dari berbagai sumber di mana data BPK pada tahun 2005 sampai dengan 2017 mengatakan ada Rp224,28 triliun. Dan data dari KPK, kebocoran anggaran daerah ini di tahun 2017 sebesar 40 persen. Dan menurut Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 2011 menyebutkan bahwa ada 30 persen APBN bocor setiap tahunnya. Dalam postur APBN 2018, hampir sebagian besar pengeluaran dan belanja negara tersedot habis dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa. Dan disinilah ada celah terjadinya kebocoran anggaran. Kita lihat postur APBN 2018. Ini dia postur APBN 2018 di mana pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Dan belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Penerimaan pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara pembiayaan anggaran ada Rp325,9 triliun. Defisit anggaran Rp325,9 triliun. Defisit anggaran terhadap PDB 2,19 persen. Dan keseimbangan primer ini ada Rp87,3 triliun. Kebalik ke Andra Lesmana. Baik Elisa, tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna memwujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, bisakah Andra jelaskan bagaimana strategi fiskal pemerintah di 2018? Ya Andra, pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal, yakni pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Dan kita lihat strategi fiskal 2018. Ini adalah strategi fiskal pada tahun 2018 di mana optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan efisiensi. Kita lihat juga efisiensi belanja dan peningkatan belanja dan produktif untuk mendukung program prioritas serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, serta berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya kembali ke Anda, Andra. Baik, terima kasih Elisa. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Bima, tadi kalau rekan Elisa bilang ini kisah klasik bocor ini gitu ya. Tapi yang jadi masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Sumiati menyebut bahwa penyebabnya adalah salah satunya seperti sistem dan juga SDN kita. Nah, menurut Anda, menurut analisa Anda, apakah memang seperti itu penyebab-penyebab kebocoran di anggaran kita ini? Saya setuju ini kisah lama, tetapi follow up dari temuan BPK, jadi sudah tahu nih ada kesalahan di situ ya, entah kesalahan prosedural, kesalahan melanggar undang-undang dan segala macam gitu ya, atau ada praktik macam-macam. Tapi ketika diberikan itu hasil temuan dan rekomendasinya, ternyata dari tahun 2015, 3 tahun terakhirnya, 2015 sampai 2017, itu hanya ada 54,5 persen yang telah sesuai rekomendasi BPK. 32,4 persen itu belum sesuai. Atau ada 37.627 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tidak sesuai oleh arahan BPK. Artinya kalau kita lihat dari porsi ini, political will, dari pemerintah daerah kah, kemudian dari beberapa kementerian atau lembaga, sampai kepada DPRD sendiri. Kita lihat ada beberapa contoh misalkan praktik-praktik, jelang tahun politik, seperti kita biasa ya, tiba-tiba... Kenapa kalau jelang tahun politik? Ya jelas, sistem politik kita memang mahal gitu ya. Butuh duit. Butuh uang ya. Butuh fulus gitu ya. Ketika jelang tahun politik, tiba-tiba ada anggaran yang tidak sesuai dengan rencana. Nah gitu ya, tiba-tiba belanja sosialnya naik cukup signifikan. Artinya nanti di tahun 2018 ini akan meningkatnya kebocoran. Betul, itu akan jadi kebocoran dan jadi kebocoran gitu ya. Belum lagi proyek-proyek misalkan ada beberapa proyek sampai dari infrastruktur di pemerintah daerah, sampai kemudian kita cek yang paling bawah itu kepala desa. Itu dengan adanya dana desa, itu ada 900 kepala desa yang menjadi tersangkap nyelewengan. Entah korupsi, entah macam-macam ya, entah suap. Jadi kita lihat di sini bahwa adanya desentralisasi fiskal, kemudian adanya tadi kepala daerah yang belum punya political will, maka tidak bisa lagi kita mengandalkan mereka untuk berubah. Yang bisa berubah bagaimana? Yang bisa berubah BPK-nya, harus sanksinya bisa lebih ketat. Di situ yang dipidana kalau dengan sengaja tidak mau menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi yang malu-malu atau memang tidak mau tapi tidak secara terbuka, itu tidak bisa dipidanakan. Nah, kita butuh sanksi yang lebih tegas untuk itu. Oke, baik. Tanggapan Bu Usmiati, apakah memang selama ini tindaklanjut dari laporan BPK itu memang kurang ditanggapi oleh pemerintah atau instansi-instansi terkait? Seperti tahun kami, sebenarnya dari temuan BPK itu pemerintah telah berusaha keras untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan ya. Seperti di Kementerian Keuangan, itu kalau di kami itu sudah di atas 90 persen kami menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan ya. Jadi itu sudah sangat tinggi ya. Apa bentuk tindaklanjutnya apa Bu? Nah, untuk tadi temuan, ya itu memang tingkat penyelesaiannya itu berbeda-beda di tiap kementerian, karena itu sangat tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Ada yang memang mudah untuk kita tindaklanjuti dan dapat segera diselesaikan, namun berbagai temuan karena memang penguatan dari sisi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara, itu penguatannya baru dilakukan sejak lahirnya. Undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahun 2004, kemudian BPK-nya, undang-undang BPK baru lahir, undang-undang 15 tahun 2006, maka baru pada periode itulah 2005 kemari, itu benar-benar pemeriksaan BPK dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, itu terus ada yang lama. Kita tahan dulu, karena kita harus masuk break, nanti setelah kita akan lanjutkan lagi Bu ya. Mas Bima juga baik, pemirsa kami akan segera kembali usia jadwal berikutnya.